Cuma ibu, kalau kita di Indonesia sholat di Mekah sana Makin baju batik, gambar burung dimagainya Haji, haji, haram Apa dia? Haram? Apa dia? Oh, baju itu ada gambar Kan batik kita ada gambar burung, gambar nah hat Dia haram kenyal di Mekah Sampai kapan be? Anjing babinya najis dan yang disentuh dengan dia tetap najis Maka itu salaman dengan wong kapir itu hukumnya Mekro Salaman dengan wong kapir hukumnya Mekro Kenapa Mekro? Sebab zaman ini payah, biar wong Islam rumahnya masih miaru anjing Banyak Wong yang miaru anjing itu tahu Satu hari Allah angkat seribu keberkatan dari rumahnya Soal telok Telok, telok Ibu kalau beli telok Dari pasar langsung direbus haram hukumnya Termasuk ibu yang dihati-hati itu Makan adonan wong kapir Yang dicekelnya Sekarang cek hidak puasa itu karena beranak Wong beranak itu tidak wajib puasa Jadi tidak perlu renjuk beras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita haturkan ke hari banjir dengan agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Serta keluarga dan para sahabat beliau Semoga kita akan mendapatkan syafaat Pertolongan Pembelaan beliau Kalau dihadapan Allah Yawmul Qiyamah Amin ya Rabbil Alamin Tanggal berapa sahabat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 24 Jumat di video selanjutnya 24 Jumat di akhir Tanggal Jumat depan 1 Rejab Tanggal 8 Kita meneguskan materi pelajaran kita Syarat Syarat Kemarin sudah kita bicara ke Penyebab uang tayamum Hari ini syarat tayamum Tayamum itu tidak sah Kalau tidak memenuhi 10 syarat ini Yang pertama harus yakin Tayamum itu harus menggunakan tanah Harus menggunakan debu Debu Yang jelas Harus debunya debu yang suci Tidak boleh debunya itu Bercampuran dengan Tepung Atau sejenisnya Jadi debu ini Sesuatu Yang ada Dan pasti ada Ini Ini yakin Pasti ada debu Sejadah itu Jengoklah Kalau itu Kalau kita jemur Sejadah Sinamat hari Kalau kita gepuk dengan Bila Betul apa Betul debunya itu Itu namanya ada debu sudah Jadi Sebenarnya Pacak sudah digunakan Kalau kita Ngembik tayamum disini Sudah pacak Asal yakin Debunya ini bersih Kalau debunya Ida yakin bersih Ida pacak Macam dia gedek Nah gedek-gedek ini Cuman harus yakin Bahwa Debu yang didendeng itu Bukan bercampuran Dengan cet Memang debu ini Cuman kalau di kapat Yang sifatnya debu ini Ibu Sesuatu tempat Yang dia Ada peleket Macam Ambal ini kan Sifatnya Ada pori-pori Kalau dikayu Ada pori-pori Cuman kalau Dia hanya di plastik Payah Di plastik Di piber Itu nak nempek Lebuh saru Ya Maka itu Sebagian Kiai-kiai Terutama Kiai kampung Yang bersewet Yang bersewet Ida Dora sakoran Dengan pendapat Yang Ngatakan Boleh tayamum Di pesawat Karena Pesawat itu Yang bakal Di tepak itu Piber Kiro-kiro Dari manalah Jalan Jalan debunya Sementara itu Barang ada Di dalam Pesawat Maka Wengjaman dulu Dianya berangkat Wengjaman Tahun Lapanpuluan Tahun Tujuhpuluan Bahkan Sampai sekarang Yang masih Melok Paham-paham Lamo Mereka Nak berangkat Haji Ngawak Tombukan Batu Tulah Jadi Kalau nak Ditombuk Yang ditombuk Kalau Ida Pokoknya Dia ada Debunya Jadi Kalau Ibu Melih Batu Batu Ada Wiko Melih Batu Batu Ada Wiko Nah Badu Ke Kosok Kan Cuman Pocoknya Buang Doken Kesih ke Doken Nah Kesih Nah Baru Wadai Kertas Macam Popo Pipa Nomor 12 Alus Dibanding Ditombuk Lebih Alus Dikosok Macam Itu Dwi Kok Batu Dipadu Kerana Batu Batu Itu Ngembaknya Bukan Parak Jaraknya Ngeduk Ngeru Kalau Kita Ngembak Tanah Di Pocok Sinilah Hawatanya Najis Tapi Kalau Nge Semeter Dua Meter Ngeru Sana Bersih Tanah Itulah Tanah Genteng Tanah Batu Batu Eh Jadi Mesti Ada Debunya Tak Boleh Macam Macam Ini Tak Boleh Debunya Juga Tak Harus Nak Tebal Asal Asalnya Asalnya Maka Itu Kalau Dalam Pelajarnya Ditepak Tiup Dulu Ditipis Ke Bukan Terumpa Tepak Debu Tepak Kalau Model Ada Debunya Model Ada Debunya Ditepak Baru Ditempek Kan Ada Yang Ditempek Ini Ada Yang Ini Kan Jadi Mana Yang Dia Yang Rasa Lemak Tidak Boleh Menggunakan Debu Untuk Tayamum Itu Yang Musta'amal Arti Musta'amal Tubuh Debu Yang Sudah Dipakir Tak Boleh Dipakir Lagi Mati Kasih Wai Yaksidahu Yang Keempat Hendaklah Yang Bertayamum Itu Yaksidah Artinya Berkoset Jadi Berkoset Memang Tujuannya Untuk Menggunakan Debu Itu Untuk Bertayamum Harus Dengan Dua Kali Pengambilan Debu Satu Kali Untuk Mengusap Wajah Dan Satu Kali Untuk Mengusap Kedua Tangan Dengan Beknya Dua Kali Tempat Pertama Untuk Rai Buang Ambil Lagi Tempat Yang Kedua Untuk Tangan Ya Ya Danya Tayamum Ini Rukumnya Cuma Lima Pertama Minda Ke Debu Kedua Nian Ketiga Mengusap Muka Kemudian Kemudian Lagi Yang Kempat Kedua Tangan Kelima Tertib Ya Bainal Bainal Mas Mas Hat Ini Antara Dua Usab An Dia Tak Sama Dengan Wuduk Kalau Wuduk Dia Nak Raton Nyan Nyuci Rai Nak Raton Tapi Kalau Dia Tayamun Asal Dia Ada Debu Tertempek Deraik Mana Sampenya Sudah Takde Pula Nak 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 Mak Kayu Kamu Puh Puh Itu Tak Pula Yang Yang Besarnya Baik Yang Yakin Baik Ini Bedanya Bedanya Wuduk Dengan Tayamun Kalau Dia Tayamun Sebelum Dia Tayamun Ida Boleh Badan Kita Ada Nejis Wa Ayyazil Najasa Hendaklah Dia Menghilangkan Nejis Terdahulu Beda Dengan Wuduk Contoh Kita Kita Mising Atau Kita Kencing Abis Mising Langsung Bek Wuduk Boleh Tak Kita Mising Itulah Yang Kutanya Ni Kita Habis Mising Langsung Bek Wuduk Boleh Tak Ibu Tidak Boleh Itu Nyawab Dengan Kebiasaan Atau Nyawab Dengan Ilmu Itu Nyawab Dengan Kebiasaan Bukan Nyawab Dengan Ilmu Kalau Nyawab Dengan Ilmu Mekir Dulu Ibu Ingat Ke Pelajaran Ada Tak Syarat Ngebek Wuduk Harus Ngilang Kenejiz Beda Dengan Tayamum Tadi Kalau Nak Tayamum Mesti Mersih Kediri Dulu Dari Nejiz Kalau Dia Ngeruduk Tidak Mesti Mersih Kedulu Dari Nejiz Jadi Walaupun Badan Kita Ada Nejiz Ngebek Wuduk Sah Belum Becewa Ada Apa-apa Cuman Tidak Baca Solat Karena Syarat Solat Itu Tidak Boleh Ada Nejiz Tapi Bukan Wuduk Cuman Kalau Kita Habis Mising Langsung Ngebek Wuduk Sah Wuduk Solat Aja Karena Syarat Solat Itu Mesti Bersih Dari Hadas Besar Hadas Kecil Becewa Dukin Tapi Kalau Dia Ini Nak Negang Kenyobu Tidak Mungkin Terjadi Tidak Mungkin Terjadi Cuman Jangan Nebu Tidak Tahu Duduk Perkaranya Ya Sama Dengan Ngomong Apa Aku Tadi Nah Jadi Kalau Misalnya Sudah Mising Langsung Baik Wuduk Kan Kita Ada Wuduk Ibu Masih Ingat Pembatal Wuduk Berapa Itu kan Lupa Sepuluh Sepuluh Laku Banyak Empat Ilang Akal Besenggolan Kulit Anang Tino Yang Halal Nikah Menyentuh Kemaluan Keluar Sesuatu Dari Dua Jalan Ini Pembatal Wuduk Jadi Kalibuk Tadi Sudah Missing Bik Wuduk Nak Semayang Tak Baca Becewok Tapi Waktu Becewok Supaya Tak Batal Maka Sarung Tangan Nerang Kenyau Jadi Kalibuk Maka Sarung Tangan Ida Batal Wuduk Ida Perlu Bik Wuduk Lagi Wuduk Ida Batal Langsung Solat Ini Nerang Kenyau Ida Mungkin Terjadi Orang Tak Kata Gawih Gawih Kenyau Kau Kurang Gawih Cak Katik Bukaan Sama Dengan Kita Ibu Mahab Ngomong Ngapa Kita Missing Mesti Nak Becewok Ngapa Kanu Kita Nak Semayang Kalau Kita Nak Semayang Sama Cewok Kepasar Kekantor Kondangan Orang Kan Hidak Nanya Ini Taruh Yang Mesing Tak Mambu Nah Maka Itu Ibu Ngapa Kita Mesing Mesti Nak Becewok Kencing Nak Becewok Karena Kita Nak Semayang Jadi Kalau Ada Kampung Keluarga Kita Yang Ibu Semayang Besik Ke Tak Usah Becewok Karena Mereka Tak Butuh Mereka Tak Penting Juga Mereka Tak Tak Perlu Juga Ya Wa Ayyazilan Najas Syarat Tayamun Harus Membersihkan Dulu Najis Di Badannya Tidak Boleh Di Badan Itu Ada Najis Baik Najis Apa pun Juga Tidak Boleh Ada Di Ibadah Wa'ayyajitah Hida Al-Qiblat Al-Qiblati Qoblahu Mesti Dia Menemukan Qiblat Jadi Sebelum Dia Nyombek Tayamun Dia Sudah Tahu Kemana Arah Qiblat Ini bedanya Tayamun Dengan Wuduk Kalau Wuduk Kapan Kapan Jadi Kita Nak Semayang Asar Semayang Wuduk Semayang Maghrib Wuduk Yang Asar Ini Jadi Semayang Isya Biarpun Dimasukkan Waktu Waktu Setelahnya Tidak Membatalkan Wuduk Tersebut Berbeda Dengan Tayamun Kalau Tayamun Ibu Setiap Masuk Waktu Sholat Mesti Diulang Tayamun Setiap Masuk Waktu Sholat Tayamun Harus Diulang Walaupun Tidak Batal Kalau Wuduk Satu Wuduk Untuk Dua Tiga Kali Sholat Boleh Anak Waktu Belum Sakit Tadi Pergi Ngajar Asar Sampai Sholat Isya Wuduk Waktu Lagi Lump Sakit Tadi Ambil Asar Wuduk Ngajar Sudah Asar Sampai Isya Jadi Satu Wuduk Untuk Tiga Sholat Baca Imam Malik Ngambil Wuduk Sholat Isya Imam Malik Sholat Subuh Wuduk Isya Imam Malik Imam Malik Sholat Subuh Wuduk Isya Karena Beliau Sholat Sholat Isya Pucuk Jan 12 Langsung Subuh Tidak Setidukan Lagi Boleh Boleh Ini Ibu Ngembak Wuduk Kan Wuduk Zohor Tadi Diampet Ampet Biar Tak Gentut Diganjel Ganjel Terganjel Sampai Kasar Namanya Wuduk Zohor Tadi Dipakai Asal Kalau Dia Tayamum Tidak Boleh Begitu Masuk Waktu Sholat Mesti Ngulang Tayamum Dan Dia Tayamum Tidak Boleh Posisi Sebelum Waktu Sholat Jadi Begitu Waktu Sholat Jadi Posisi Dia Ngembak Tayamum Sudah Maksud Waktu Sholat Itu Bedanya Tayamum Dengan Uduk Satu Kali Tayamum Hanya Untuk Satu Kali Sholat Wajib Boleh Untuk Beberapa Sholat Sunat Jadi Ibu Sudah Maghrib Sholat Maghrib Dengan Tayamum Habis Maghrib Bagdia Maghrib Boleh Sholat Hajat Boleh Sholat Taubat Boleh Sholat Tasbeh Boleh 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 Tidak Boleh Kodok Kerana Sholat Kodok Sholat Wajib Kerana Kodok Wajib Lain dari Sholat Wajib Satu Kali Tayamum Untuk Satu Sholat Wajib Maka Itu Uang Pergi Haji Yang Ngembek Tayamum Di Pesawat Banyak Salah Salah Karena Mereka Sholat Di Pesawat Jama Baik Jama Takdim Maupun Jama Takkhir Tidak Boleh Dengan Satu Tayamum Jadi Dini Sholat Zohau Jama Takdim Waktu Zohau Ngembek Tayamum Kelar Salam Dura Tayamum Dulu Bawa Asal Tapi Kebanyakan Sekali Tayamum Padahal Zohau Wajib Asalnya Juga Wajib Itulah Berangkat Karena Modal Duit Bukan Modal Ilmu Apa Sudah Jadi Mesti Dua Kali Jadi Kedodokan Satu Satu Tayamum Untuk Satu Salat Wajib Jadi Zohau Tayamum Asalnya Tayamum Pulau Tidak Tidak Sudah Berangkat Umrah Danya Yakin Berangkat cek mal ini sudah pergi haji cek uli sudah pergi umroh yakin dengan yang dua berangkat ingat kalau dia pelajar ini 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 cuman berangkat jadi tidak tahu ilmunya tidak tahu kaifiyatnya tidak tahu ini memang bagus ibu-ibu sholat melok sholat jumat di Madinah di Mekah, melok ibu-ibu cuman nak ditanya berapa rukun khutbah mak mana cara mayangnya jadi daripada salah lemak sholat zahor kaget salah tidak sholat jumat ibu kan sah kalau kami tidak sholat jumat bedosok karena ibu tidak bedosok sudah ada usah jumat doho, doho ga? doho baik doho baik sholat jamak takdim jamak takhir jamak kosor masih belum paham Lihat Palak pelok Palak pelok baik Tahu Yang dua-dua Yang jamak apa jamak Kosong apa dokin Maka itu ibu kita tu Biar mak mana Disiapkan waktu Untuk hadir majlis taklim Karena mungkin Baik hadir sekali Tak ada faham Ada bu yang belajar dengan anak ni Mungkin 5-6 kali lah denger soal-solat jamak Di rumah Di sini Sekali malam Dia nyoni Ida sengaja Solat di sikau masjid Kebenaran malam tu anak lagi ngajar Melok duduk denger Melok duduk denger cawisan disitu Dengarlah Kebenaran pas pelajaran jamak pula Baru faham Dia dewek ngomong Aku ni ustaz dah belajar Dari pertama denger jamak ni Lom terhenti Baru malam ni aku faham Yang keberapa kali Tak tahu keberapanya Jadi selama ni Tak ada nyambung Nah maka itulah Jangan sampai Kesempatan belajar itu Kita siok-siok Memang sehari ni Tak faham Tak faham Gek yang kesekian kalinya Baru Allah bukakan pemahaman Wah ngajar ni kan Ngocehnya baik Nyampikannya baik Yang nyadikan faham Tak faham Itu bukan ustaznya Ada yang bagian Allah yang mukakan Pintu pemahaman dengan kita Yang ngajar ni Yang nyampikannya Muka ke mulutnya baik Aku mana pacak Maksud kamu Paham ya Paham Gak pacak Cuman Allah sambil Mukakan hati kita Oh Oh Yang natangkan Kecerdasan dan pemahaman itu Hanya milik Allah Yang punya sifat ilmu Kita manusia Cuman nyampikan baik Nah ini Ibu Sepuluh syarat Jadi maka itu Hukum masa Waktu sholat itu Harus saya Amun terus Ini Ada kaitannya Dengan Uang hadas besar Misal Uang badannya Ketatu Ketika dia Mandi wajib Gak pacak Kena Badan tadi Tidak boleh Kena banyu Sehingga dia Mandi wajib Di tempat itu Gak ada Kena banyu Jadi setiap Dia Nak sholat Walaupun Dia punya pacat Tapi dia tetap Harus tayamum Untuk 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 Tempat yang Tak kena banyu Tadi Tuh Dukul Tidak harus Masuknya Waktu Sholat Yang Dia Untuk Lakukan Sholat Tersebut Tersebut mengusap muka keempat, mengusap dua tangan sapi mata tangan yang kelima berturut-turut antara dua usapan ini maksudnya wajah dan kedua tangan ini bedanya tayamum dengan wudhu kalau kita membuat wudhu jatuhnya niat membuat wudhu itu waktu banyung jatuh di muka jadi jatuh niat membuat wudhu waktu nyuci rai karena rukun pertama kali itu membasuh muka tapi kalau tayamum rukun yang pertama itu bukannya ngusapkan tangan di muka tapi nempekkan tangan di debu ini debu lah diamburkan di pucuk koran jatuhnya niat itu pertama kali tangan nempek di debu sahaja ku tayamum mengharuskan sholat nawaitu tayamum mali istibah hati sholat tapi tak ada boleh tangan di kengkengkan nawaitu tayamum mali istibah hati sholat baru ngusap tak boleh sambil berjalan nawaitu tayamum mali istibah hati sholat sekali jalan tidak boleh disetopkan tangan ni nawaitu tayamum mali istibah hati sholat nempek tak boleh nawaitu tayamum mali istibah hati sholat mesti listibah hati sholat tu mesti dibaca sahaja ku tayamum mengharuskan untuk sholat tidak cukup sahaja ku tayamum tidak cukup mesti listibah hati sholatnya dibaca ini pelajaran 45 tahun umurku belum kalah sekali ku pakai ini pelajaran ada orang yang umurlah 70 tahun sekalipun belum kalah maki tayamum cuma jangan tidak belajar nah ujung-ujung model tadi kaget satu saat ada bersantuknya nah kalau ada santuknya ada il ilmunya yang kedua mengusap dua tangan ilal mirfaqai ni sampai ke mata tangan sekut jam tangan buka ini tadi bu yang debu tadi tak boleh ditepak lagi mesti dibuang ngambuk lagi jadi misal disini halo nah dah buang mesti disini tak boleh nampak sini lagi itu namanya mustakmal nampak belah sini nampak nah ini tangan kanan kiri yang tangan kiri buat tangan kanan tangan kanan buat tangan kiri tangan kita terdiri dari dua ada tapaknya ada jari yang jari ini buat yang hitam ini yang ini buat yang ini jadi mak itu kalau nyuci nah 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 salah itu habis lepunya ayuk tadi habis lepunya nah nah jari 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 nah nah jangan dipeluk kalau dipeluk habis yang ini habis buat uang ini nah mbak sagu pakai sagu di rumah pakai sagu apa gedum di rumah tempek iya iya nah nah iya nah nah iya nah iya sekali baik tidak ada pakai kumur-kumur tidak sekali-sekali mbak tarik sangkan jempol ditarik ini karena dia belum kena nah nah iya karena dia kena ini kan kena nah nah ya ya Allah 2001 Leni berangkat umrah melok eh tak dia beri haji 2001 2004 2000 berapa dia jadi ada ibu-ibu dari mana itu duduk sebelahan kami pakai kumur-kumur pakai hidung palak anak tahun pergi haji tahun 99 di jeda ada ibu-ibu ngembak tayamum di dinding ngelap kaki lah pakai kening kan kalau tayamum ini cuma rai dengan dua tangan bukan sama dengan duduk kalau ruduk pakai kumur-kumur pakai kuping pakai kening kalau tayamum cuma mengusap dua muka dengan kedua tangan mat tanya mamah li faq dihi pembatal tayamum ada tiga pertama apa yang membatalkan wuduk batal jenuh tayamum warid yang kedua murtad keluar islam yang ketiga batal wuduk dengan menduga adanya air jika karena tayamum tidak katik banyung kita ngembak tayamum karena tidak katik banyung lagi semayang datang hujan batal semayang banyungnya datang karena kita ngembak tayamum sebab katik banyung ini banyung datang batal lah solat yang ngembak wuduk baru solat orang tayamum tidak boleh jadi imam kalau makmum ngembak wuduk jadi orang yang solat ngembak wuduk tidak boleh jadi makmum yang solat pakai tayamum karena yang ngembak wuduk itu dia mengangkat hadas kalau yang tayamum tidak mengangkat hadas tapi dia memperbolehkan solat maka itu tingkatnya itu lebih tinggi wuduk daripada tayamum sampai sini ada nak ditanya sampai sini ada nak ditanya nah buri sana buri 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 liru liru dekat liru 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 jam non stop jadi waktu kita berangkat waktu setempat jam 11 malam setelah itu kita terbang landing di Indonesia itu jam 7 malam jadi waktu yang tinggal itu jubur jubur asal jadi gimana bicaranya terima kasih yang mana pacak sholat sholat ke dulu di pesawat macam tadi kan jam 11 malam sampai jam 7 malam berarti 11 malam subuh subuh dewean pacak sholat di pesawat zuhur asal jam takdim ke kosor pacak di pesawat pacak kalau itu itu subuh subuh itu di mana mudungnya tidak usah dapat yang boleh tidak apa-apa jadi ambil debu yang di pesawat iya tidak jadi kan balik kalau nak ditanya debunya dari mana ini ala pakid tahura ini bagi orang yang tidak mendapat kedua alat bersuci dianya tetap wajib melakukan sholat artinya tidak mendapat kedua alat bersuci itu wuduk tidak pacar tayamum tidak pacar tapi badannya bersih katik najis maka orang orang ini boleh sholat tanpa pakai alat suci boleh asal bersih dia sholat tetap sobo tetap dua jamak takdim jamak takhir tetap digawik cuman begitu dia sampai tempat dia tinggal diulang sholat tapi tapi kalau dia mati tidak punya hutang ibu karena dia sudah sholat cuman karena dia masih hidup karena dia belum ada alat bersuci maka kata ulama diulang sholat ngembak lagi wuduk sampai tempat tujuan jadi kalau aku yang model itulah model yang tidak ngembak wuduk tadilah bertemu sholat 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 tapi kaget balik di rumah diulang sholat cuman kita tidak punya hutang kita tidak punya hutang itu lemak khawatir kita mati ini kan zaman pesawat pesawat kalau dimotor sejam itu kita pasti ke kawan kecil iya asal asal yulina bukannya asal 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 kita yakin enggak nejis enggak apa-apa iya kalau ayu yakin ada nejis tidak boleh misal kencing takut terkena di celana kalau macam berarti namanya ada sebab menghalangi sholat nah itu tidak apa-apa asal kan pelajarannya sudah ada jadi pakai dulu tisu yang kering sudah pakai tisu yang kering pakai yang basah yakin bahwasannya itu sudah bersih tidak apa-apa kan dalam hukum tayang istinjak kan dua pakai banyum sama pakai benda yang yang keras nah termasuk tisu yang tidak yang tidak ada bau tisu yang biasa bukan yang basah pakai dulu yang basah pakai dulu yang kering basah pelembang diteteli dulu yakin diteteli baru di ulangi dengan yang basah boleh tapi kalau istinjak langsung dengan yang basah kan tisu basah itu ada zat kimianya ada bau wanginya nah yang itu menjadikan tidak sah istinjak jadi pakai yang tisu tisu yang biasa dulu baru pakai tisu yang basah dimana kita berada sesuaikan dengan pengumuman kita sholat tisu itu tanda istri resu ya sholat yo yo yang kita ngulang hirma itu kodok tidak kodok niatnya tidak kodok itu kita yang namanya kodok yang macam tadi salah tadi diulang itu kodok ini kita sudah ngulangi lagi namanya mu'adah usalli faddu zuhbi i'adatan lillahi ta'ala sahaja ku sholat padu subuh ngulangi ngulangi tuman ngulangi tak perlu disebut cukup sahaja ku sholat padu subuh baik yulah pulok yang tadi kan katik bodok ini baru pakai bodok ngapong ya salam ya 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 Ikroknya ikrok berapa? Kalau ikroknya baru abah, tasah, sara, sudah, jadi, buntu, dah apa-apa Iya, yang aku tanya, ini ibu itu ikroknya ikrok berapa? Oh, kan ikrok ini sampai 8 apa, 4, 6, nah, sara, 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 sara Kan kalau ikrok 4 sampai 6, kan dia sudah potongan ayat Nah, yang potongan ayat itu sudah tidak boleh Ula'ika humul ghafilun Tidak boleh lagi Tidak boleh lagi Kalau dia sudah susunan ayat Tapi kalau dia baru putus-putus Saja Darah Tidak apa-apa Boleh Itu namanya baru ngaji huruf Tidak apa-apa Kan Ya, tidak boleh Ada-ada aja Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Adapun Benda yang nejis Yang dapat menjadi suci Itu ada tiga Arak yang berubah menjadi Cukoh dengan sendirinya Cukoh kabung Cukoh kabung itu kan Banyung kabung itu Kan Kalau dia nyolamu kelamuan Cukoh itu kan Jadi arak kan Wajil dulmaitati izadubira Kulit Bangke Yang disamak Walaupun Ini dari benda yang nejis Kecuali anjing sama babi Dan peranaan keduanya Jadi anjing dengan babi Tidak pacat disamak Tapi lain dari anjing dan babi Dia nyolamu kelamu Tapi pacat jadi suci Contoh Ular Buaya Apa weh Benda yang nejis Kalau dia disamak Itu dulu di pelembang Yang banyak bahan sama ini Di dosun pedamaran Tombohnya daun itu Bahan itu Di pinggir sungi Nah itu dimbek Batangnya itu dimbek Dimasuk ke dibanyung Kulit tadi direndam Cuman Kalau nak nyamak Barang itu Supaya dia bersih Kebanyakan pakai kapur Pakai kapur Ini soal sucinya bu Dan dia nyolamu Bisa suci Ini kan banyak Dompet-dompet ini kan Ada yang kulit Buaya Ada kulit Apa Biawa Ulo Ada apa-apa Cuman sekarang ini Banyak juga Pakai kulit babi Jadi nak hati-hati Yang dipasar-pasar itu Sendal Segala macam Cuman ibu Kalau yang bentuknya Barang itu Najis Tapi Dibersihkan jirunya Tetap berbentuk binatang Itulah hukumnya haram Manset Yang galak di rumah Manset Macan Tegak Tupi Muan man set Apa Jenset Opset Omset Apa Opset Closet Closet Yang Yang binatang itu Yang isinya dimbek Ditaruh lagi Opset Itu haram Macam ada Macan Beruang Tapi kalau Dianya Kepalak rusuh Baik Tak haram Ada Kepalak rusuh Galak Ganteng Rung Kopca Itu Tak apa-apa Ia Tantuk Tak apa-apa Tak apa-apa Galak rumah-rumah lama Tak bayunya Yang banyak Yang banyak ini Ibu-ibu inilah Gawih Lata Terpengaruh Melok dari kawan Itu Itu Yang ibu-ibu Ada yang Boneka-boneka Digobok Ayam Ngerem Gajah-gajah Itu haram Kalau Apa dia Namanya Keramik 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 Gajah Ibu Kristal Kristal Kalau Dianya Nyerupai Ciptaan Allah Kalau Dianya Dinjuk Nyawa Bakal Hidup Dengan Sempurna Itu Haram Macam Ada gajah-gajahan Kecil Galak Digobok-gobok Kucingok Galak Sanjur Rumah Ada Wong-wongan Itu Kalau Dianya Nyawa Itu Itu Sempurna Kecuali Kalau Yang Gajah-gajahan Dibuat Wong Duduk Itu Cuman Kakinya Baik Cuman Kaki Itu Sekadar Timbul Bukan Bekakinian Itu Ida Apa-apa Ida Haram Tapi Yang Galak Aku juga digobok-gobok Taruh lama Ini Ngomong Kecil Wong-wong Berduit Itu Itu Jadi Itu Haram Itu Gawih-gawih Lata Kadang-kadang Memang Ibu Tak Dengidak Kenyowong Betina Kadang Kadang Barang Barang Kamu Beli Kamu Taruh Digobok Itu Cuman Naesan Baik Ida Tepaki Kaget Melih Yang Cangkir Bagus-bagus Itu Cuman Naesan Baik Ini Kalau Dia Kena Sinar Bayangan Itu Keluarnya Bayangan Lagi Selain Dari Bayangan Manusia Itu Haram Macem Kita Ini Kan Kalau Kena Sinar Matu Metu Bentuk Kita Itulah Cuman Kita Ini Manusia Ini Kita Membuat Seperti Ciptaan Allah Apa Bentuk Binatang Kena Senter Kena Kena Belor Kena Lampu Metu Lagi Bentuk Itulah Haram Tapi Kalau Dia Bentuk Misal Gambar Kayet Nah Ini Kan Gambar Kayet Kalau Kena Sinar Tidak Metu Gambar Dia Metu Serimpat Tidak Haram Cuman Dalam Mazhab Malik Tetap Haram Walaupun Dia Gambar Dia Artinya Nyerupoi Ciptaan Allah Tetap Haram Menurut Imam Malik Menurut Imam Syafi'i Tidak Jadi Kalau Dia Kena Didinding Ada Gambar Sapi Ada Gambar Burung Ketika Ditembak Matuhari Betulnya Gedek Yang Betul Itu Bentuk Gedek Bentuk Dinding Bukan Bentuk Binatang Itu Itu Hidak Haram Cuman Ibu Kalau Kita Indonesia Solat Di Mekah Sana Makin Baju Batik Gambar Burung Dimarai Haji Haji Haram Apa Dia Haram Apa Dia Baju Itu Ada Gambar Kan Batik Kita Ada Gambar Burung Gambar Di Haram Kenyuk Leung Mekah Karena Dia Megang Pendapat Yang Haram Tadi Kita Ngerti Ngerti Bahasa Haram Kami Indonesia Tak Nyambung Bahasa Di Haram Haji Haram Haji Haram Di Haram Tapi Kalau Dia Nah Macem Kita Jingok Patung Patung Di Bahasa Rahmat Sekip Tempat Menyual Taman Taman Nah Itu Kudu Kudu Haram Termasuk Grand City Rumahan Grand City Kudu Haram Termasuk Yang Haram Iwak Yang BKB Iwak Belido Haram Itu Karena Dia Nyerupai Ciptaan Allah Sudah Aku Ngomong Kedipu Alikota Ladi Ngomong Kedipu Disampikan Nyelesaikan Tugas Jangan Dituntut Allah Ya Umul Qiyamah Ha Kuang Besak Pula Situ Lakan Iwak Halal Cuman Iwak Di Belimbang Haram Iwak Belido Belimbang Milyaran Itu Harganya Muat Itu Aku Ngomong Dengan Ngomong Kan Kalau Singapura Macan Singo Singo Ha Iyalah Karena Dia Bentuknya Sempurna Aku Kan Ngomong Dengan Kawan Di Kota Media Itu Kalau Yang Soal Berfotonya Itu Kita Yang Berfoto Yang Dihukum Singonya Kita Ini Ganti Urusan Ngomong Kedibong Kata Madi Haji Yang Bagus Pembang Ini Kalau Pacak Mak Mana Caranya Cari Seni Cari Bakul Isi Pempek Kropo Isi Pempek Apa Bentuk Pempek Teluk Pastian Pembang Kan Kan Ada Rago Bingin Iya Si Dia Cari Yang Pacang Lokis Iwak Belido Apa Dia Lambang Apa Iwak Belido Bukan Lambang Gitu Ketik Bukan Pelembang Iwak Belido Kalimantan Di Jambi Banyak Belido Pelembang Itu Ngelolah Iwak Kan Nidak Mutlak Iwak Belido Pempek Iwak Delek Jadak Tahulah Sama Bajak Jadi Boneka Itu Ini Jadi Kalau Kita Melih Ke Budak Kecil Boneka Niat Kita Nidik Budak Supaya Tumbuh Sifat Kasih Sayang Adik Diem Kita Main Lagi Adik Jangan Nangis Tujuan Kita Nidik Anak Kita Supaya Ada Sifat Kasih Sayang Dengan Budak Kecil Setelah Dia Besar Ini Boneka Iwak Boleh Dikemeng Kemen Sengkir Kelaju Gobok Yang Iwak Terjing Majas Nyo Jadi Tak Boleh Terbentuk Terkapal Macam Model Kamu Anak Betina Adu Kagek Boneka Besar Pak Dia Tiduk Itu Haram Ya Banyak Itu Tak Boleh Ditalak Ke Anak Cucung Ibu Anak Cucung Itu Anak Cucung Itu Mereka Tumbuh Tanpa Pengetahuan Yang Ngenal Ke Boneka Itu Kita Jadi Kalau Budak Sudah Faham Langerti Sengkir Ke Ya Jangan Sampai Dibiasa Ketiduk Nak Sambuh Boneka Yang Ya Banyak Yang Baki Boneka Pokoknya Jangan Nuntun Aku Dia Heran Laku Mungkin Wamasara Hayawanan Dan Benda Benda Najis Binatang Yang Tembul Dari Benda Benda Najis Seperti Belatung Tembul Dari Kotoran Jadi Ini Ibu Kalau Koceng Mati Galak Ada Belatung Nah Belatung Itu Tidak Najis Bangkir Najis Belatung Hukum Siapa Pula Nak Nyekal Najis An Najis dari keduanya, ini sampai kapan anjing babinya najis dan yang disentuh dengan dia tetap najis biar makmana maka itu salaman dengan wong kapir itu hukumnya makro salaman dengan wong kapir hukumnya makro kenapa makro dikhawatir dia bekasnya kelanjing, dia bekas nyekel babi nah, dia khawatir kan tapi kalau kita yakin enggak apa-apa kalau pacat dihindari, dihindari cuma dia ni galak selalu selalu nyurung ke tangan kedua, najis kencing anak lanang yang belum makan minum kecuali susu cembik dan umurnya belum mencapai 2 tahun jadi makan minumnya cuma susu cembik susu cembik asih-asih kalau dia makan tepung pot minum aram ada yang ada yang pot minah atau ingin tinjuk tajin tajin itu tidak boleh pokoknya dia cuma makan minum susu cembik cuma anak lanang anak betina tidak anak betina mutawasid nejisnya ini anak lanang tapi jarang sekarang yang 2 tahun nyusutok itulah katik lagi bukan zaman orang mutawasid serun najasan nejis mutawasid seluruh nejis lain dari kedua itu lain dari anjing dan babi kencing budak kecik itu mutawasid tai kencing betina nana darah bangke itu mutawasid nejis pertengahan al-mughallada tutathuru bisabhi ghasalat ba'da izalatin ayniha yahdahun nabi tura bin bersihkan nejis mughallada hendaklah membersihkan dengan 7 kali cucian setelah menghilangkan nejisnya salah satu dari 7 tadi dengan tanah ibu boleh nyucinya 1,2,3 tanah 1,2,3 banyung 4 tanah 5,6,7 banyung lagi boleh 1 banyung 2 tanah 3,4,5,6,7 banyung lagi boleh kesimpulannya dari 7 cucian tadi salah satunya pakai tanah kalau seandainya tanah dengan banyung terpisah kalau ibu nyuci nejis kanjing dan babi ini di tebing sungi tidak perlu lagi pakai tanah cukup simbay dengan 7 kali kalau nyuci di tebing sungi kalau di tebing kan sudah ada tanahnya atau misal rumah kita dianyaki anjing garang rumah kita dianyaki anjing anjing ini dari lulu berjalan di pocuk garang tapan sekilnya ada tidak usah pakai tanah lagi simbay dan banyung tanahnya sudah ada di situ tanah yang tadi tidak usah pakai tanah lagi ini hukum hukum kaget santuk ibu kaget ada santuknya ya sebab zaman ini payah biar orang islam rumahnya masih miaru anjing banyak orang yang miaru anjing tahu satu hari Allah angkat seribu keberkatan dari rumahnya orang yang miaru anjing seribu keberkahan Allah angkat dari rumahnya selama anjing itu ada buyan mana tadi nejis yang ringan mensucikannya cukup dengan memercikkan air padanya sehingga airnya menyeluruh dan harus dilakukan setelah menghilangkan benar nejisnya jadi kalau dia ada bekas kencing dipercik yang budak kecil tadi yang ketiga nejis mutawasid nejis mutawasid dibagi menjadi dua hukmiah dan ainiah nejis mutawasid ainiah nejis yang ada bentuk warna dan rasa nejisnya ini mesti dihilangkan kalau yang hukmiah ada hukum tapi tidak katik bentuk bau dan warna ini cukup dengan memercikkan banyung padanya jadi mutawasid ini ibu termasuk yang perlu hati-hati soal telok 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 ibu kalau beli telok dari pasar langsung direbus haram hukum karena ibu merebus banyung di banyung nejis paham karena memang telok itu metu dari lubang ayam cuman lubang ayam itu betulnya bukan langsung campak di tangan tukang ayam ngelondong dokin berkubang tai nah berkubang tai itulah dikhawatirkan maka kalau kita ngebus telok cuci dokin satu kedua ibu hati-hati meli mertabak hal kadang-kadang mertabak hal telok tidak dicuci dia hanya ngekel telok bebek telok ayam bekas tangannya langsung ngad mertabak pecahkan jadi anak kalau berkawan-kawan di mertabak hal galak diingatkan cuci ada yang nyuci ada berapa mertabak kawan anak nyuci ya memang agak repot dikit di seberang itu ada tempat jualan mertabak telok kalau ketahuan bos nanda nyuci berhenti tapi anak telok bersih bersih dibersih dia tidak ada pulau disikat asal disimbai sudah ada syarat cuman kalau kadang-kadang di telok kadang leket masih tahi ya nah khawatir khawatir bukan mengatakan haram kalau tidak khawatir 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 termasuk ibu yang dihati-hati itu makan adonan wongkapir yang dicekelnya pempek pisang dia kan pisang pisang kan diris biar dia terlipah kan di menjoknya gendom ini tangan ini tidak ada ini hape bekas bekas ke lanjing bekas dia ngan jok babi nah termasuk ibu yang dikhawatir itu mie sama tahu cuman aku ini nak ngelalang kamu makan mie sama tahu nak melinya itu dimana kalau tahu jawa cepat masem tahu cuman ini tahan lama tapi muat cuman di bukit itu sama pengawet permalian permalian itu ibu untuk nahan wong mati anak pernah mandi kong meninggal dia mati di jakarta jadi sudah dimandikan di bongkos di sana sampai ke pelembang nyai ini masih hidup emak nya dia ngomong kamu panggil ke topik aku tahunya Yunus namanya aku tahunya Yunus belum mandi sudah bok belum aku umaknya belum nyingok ujin nyai tadi undang topik nyumpul lah mandi ke kak Yunus kau aku belum nyingok dia mandi kamu katik duit mbak duit aku meliputi mandikan paksa umak mantik lagi oi bu tercekel macam badak macam badak badan aku dah ngomong kan Yunus mana kalau kau ngomong ke Yunus itu kamu tahu tidak nyebut tapi namanya Yunus oh kapan tercekel oi itu oi macam badak kerasnya cek ngengkeng nah tidak ngomong dengan nyari tadi mandi kau eh sudah sudah malam mandi lega aku uji dia uji ku ini maka itu ternyata suntik permalin itu buang mati tidak ada wajib nego keluarga jadi berapa kau waktu itu pak ada sikok nak digawa ke Banten tidak disuntik diterima digogok lima belas sele itu ada tiga empat ikut mati Jakarta gawak ke Pulembang tidak kata disuntik anak mandiknya lembut kalau tidak usah tergantung ahli waris kalau ahli waris tidak minta suntik tidak disuntik kalau minta suntik disuntik jangan bu jangan disuntik ada nak berangkat ke Jakarta nelfon anak suntik tidak usah suntik tapi tidak boleh tidak syarat mesti disuntik cuman orang pesawat itu mungkin kalau orang mati itu darah tinggi takut darahnya berlocoran kan kalau bergerak bergerak betul darah nah ngambur di pesawat itu bau takut itu baik tapi kita antisipasi tutup tapi jangan disuntik nah balik cerita tadi permalim ditempekkan sekian ukuran ditahu sudah itu ibu mie-mie yang dijual di pasar mie kiluan jadi maaf ngomong ada keluarga itu melialat buat mie maki gendom 90 gram tak sampai sekilo jadinya sekilo seprapat teluk dua diadonilah dimasukkan jeromesin itu kita tidak ada ngubuknya dia lah berkubuknya itu banyung 165 gram masuk ke situ aku ni cupar bu biar lanang masuk ke jerome itu gendom teluk dua ikan abangnya tambah banyung masuk berkubuk dia bu ada mesin kita masak dia sampai kelar boleh sekilo seprapat dia kalau nak makan mie cukur apa ma de baik ada alatnya sudah alhamdulillah lebih sentoso tak tahu punya uang berapa kalau model lama ada ini ada juga ya cuman kalau di 10 helir itu di 13 helir tempat kampung kami tak makan mie apa itu celana pendek baju tidak tidak di kepit kepit yang want mie anjing ngebe ngebe ya tidak jadi kalau kepingin makan mie celok paling melihat mie teluk mie teluk baik muat muat dodonya dodok mie celok mie cuman mie telok kalau mie makan makan cuali muat ewe wal allahu alam is saw apa nak ditanya padal padal yana yana sedap pulak sedap pulak iyo kalau pacat dihindari panggung panggung itu cari yang panggung jelas jadi kalau pun ada lanang masak banci taruh lah masak cuman ibu tanemkan keyakinan dia nyanyi cuman sekadar cupar wai lanang cupar pacat masak jangan sampai ibu nyuruh tukang masak lanang cuman yang lengkok lengkok maham ngomong iyalah segala gawi di gawi ketuh ya nah kalau teriakin itu kalau pacat dihindari baik iyalah kalau pacat yang ngais itu betino masih aduh aduh donyo galo yang masak kok cuman menangnya tukang masak banci ini alat dari dia galo kuali bokor segala macam dia galo kalau panggung betino kita kalau nak nyiap kenyo tenaganya pulok sekali muat kuih itu yang ini tadi banyak kesugi pasal pejil 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 sekarang sekarang cek idak puasa itu karena beranak orang beranak itu tidak wajib puasa jadi tidak perlu renjuk beras tidak uang yang uang beranak itu nipas uang nipas tidak wajib puasa artinya dia tidak perlu bayar dendol tidak perlu jadi dia cukup kaget bayar kodok baik iyalah iyal habis nipas kodok tetap beras beras idak 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 yang kali kelebihan beras nasdekas sudah tidak apa oh idak Allah alam Allah alhamdulillah 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 alhamdulillah